Distrik Alama dan Hoya, yang berada di wilayah pedalaman Mimika menjadi dua wilayah yang masuk kategori rawan KKB pada pemilu 2024. Hal ini tidak terlepas dari status kedua distrik tersebut yang selama ini diketahui sebagai basis kelompok kriminal bersenjata Papua yang sering berulah di wilayah Kabupaten Mimika. Terkait itu, tokoh masyarakat di dua distrik tersebut meminta tidak ada pengawalan personil TNI Polri di tempat pemungutan suara saat pencoblosan pada 14 Februari 2024. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Mimika DT Abugau berdasar permintaan dari para tokoh di dua distrik tersebut yang meminta aparat keamanan TNI Polri tidak masuk mengawal pelaksanaan pemilu di sana dengan alasan keamanan. Namun demikian, KPU Kabupaten Mimika menegaskan untuk wilayah pedalaman lainnya tetap ditempatkan personil TNI Polri di setiap TPS. Kalau untuk wilayah lain ada pengamanan. Khusus untuk Alama dan Hoya itu tidak dikawal aparat atas kesepakatan para tokoh, kata Abugau di Timika, Sabtu, 10 Februari 2024. Meski tidak memaparkan alasan secara detail, namun Abugau mengakui memang ada pertimbangan keamanan sehingga seluruh TPS dipusatkan di distrik. Dengan berbagai macam pertimbangan, kita ambil jalan tengah. Kita harapkan 14 Februari pemilu dapat berlangsung aman, kata Abugau. Terkait hal ini, Kapolres Mimika AKBP IGD Putra membenarkan pihaknya telah menerima tembusan surat dari para tokoh Alama dan Hoya, yang meminta agar aparat tidak masuk mengawal pemilu. Itu permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat di situ dan memang ada surat yang ditembusi ke kami. Dua wilayah itu, Alama sama Hoya, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!